Minuman favoritku Ulan taruh nasi biryani nya di atas kerupuk ampalam Hai guys selamat petang Pada video kali ini bulan akan menunaikan janji ulan beberapa waktu yang lalu ya Kalau ulan akan mereview atau memperlihatkan kepada kalian kerupuk ampalam Nah ini kerupuk khasnya Singapur Jadi biasanya kalau di sini tuh dipakai buat makan nasi kandar guys Ini enak banget loh Kan lihat nanti aku coba kugoreng ya Ada berbagai merek biasa yang aku beli yang mana ya Nah kita coba yang ini sama saja nih namanya adalah ampalam Jadi kerupuk ampalam ini adalah buatan atau produk dari Singapura Seperti kalian tahu di dunia Darosalam itu tidak banyak produk yang diproduksi di dalam negerinya ya Jadi produk-produk yang ada di sini itu Mayoritas tuh kayak import produk itu dari Indonesia Dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, Australia dan sebagainya Dan salah satunya ini adalah produk import dari Singapura Jadi yang bulan ketahui kerupuk ampalam ini biasanya dimakan bersama nasi kandar Karena beberapa waktu yang lalu tuh ulang pernah memakannya itu di mana ya guys Di Malaysia ya Jadi ulang tahu kalau kerupuk ini itu biasa disajikan atau sebagai pendamping dari nasi kandar Dan ternyata ada orang bilang kalau kerupuk ampalam ini bisa juga dimakan dengan nasi biryani Kalau nasi biryani itu makanan khas dia autentik dari India atau makanan khas orang India Dan kerupuk ini itu gak tahu ya ini makanan khasnya mana tapi ini dibuatnya dari Singapura Jadi ulang tadi itu ada beli nasi biryani di salah satu kedai makan India di Bruna Darosalam ya Dan teringat kalau di rumah itu ada si kerupuk ampalam ini Jadi ulang akan memakannya nanti bersama dengan nasi biryani Ini ulang beli tadi harganya satu tapau ini itu 4 ringgit Brunei Atau 4 dolar Brunei Atau 40 ribu rupiah kalau dikeruskan ke duit Indonesia ya Tetapi maaf tadi ulang sudah memakannya di jalan karena benar-benar kelaparan Jadi dalam satu kotak Hmm baunya enak Jadi dalam satu kotak ini itu isinya nasi Nasinya tuh warnanya agak begini ya guys Ini nasinya khusus Oh sorry ini berasnya tuh beras khusus beras basmati namanya Jadi berasnya itu panjang-panjang begitu ya Biasanya didatangkan juga import dari India ya Dan ada satu kerupuk ayam Biasanya ayamnya ini cuma direbus sama dengan si nasi biryani ini Dan juga ada satu butir telur ya Telurnya ini cuma direbus aja Jadi ini harganya itu 40 ribu rupiah Ini tadi agak penuh bulan comot-comot tadi di jalan Karena kelaparan dan baru teringat Oh iya aku di rumah ada kerupuk ampalam Jadi aku buatkan videonya ya Oke dan spesial lagi karena cuaca di luar itu sangat panas Bulan akan memperlihatkan kepada kalian minuman spesial Lagi-lagi minuman spesial ya Minuman spesial di Brunei Darussalam Dan ini adalah salah satu minuman favoritnya Bulan Slife Kalau pas cuaca panas Dan biasanya itu enak kalau diminum itu tengah hari Atau petang gitu ya Jadi minuman ini itu diperbuat Daripada gula melaka Namanya T-C spesial Jadi dalam satu minuman itu ada tiga layer gitu ya Ada berwarna coklat Ada berwarna putih Karena kita memakai susu evaporated Atau susu evaporasi Dan diatasnya itu mengambang Teh ya Teh yang agak macam menggantung gitu tehnya Jadi dalam satu gelas itu Atau satu cawan gitu Ada tiga layer Cantik deh bentuknya Siapa tahu menginspirasi kalian yang di Indonesia Untuk membuat minuman ini Ini gulanya itu spesial Namanya adalah gula melaka Kalau kalian tidak ada atau tidak mendapatkan di Indonesia Bisa menggunakan gula merah atau gula jawa Direbus terlebih dahulu dengan air ya Kita masukkan satu persatu kayak gini Nah dia akan mengembangkan dua kali lipat Tapi pastikan jangan terlampau panas ya Artinya Sebentar saja Kita tidak usah menunggu terlalu kecokletan Nah seperti ini ya Masukkan lagi ya Terus balik Jadi dua kali lipat kan Jadi kembangan Oke Seperti itu cara menggoreng si krupuk ampalam ini Tidak perlu menunggu lama ya Masuk dua pun boleh Terus balik Oke seperti ini Kutambahin sedikit itu ya guys Air ya Karena es batuku lagi habis Kemudian kita tuang susu evaporated Atau boleh diganti dengan fresh milk ya Kalau tidak ada susu evaporated Cukup Ini tehnya yang sudah aku seduh Pelan-pelan Ini gunanya agar terbentuk tiga layer ya Kalau kalian pemangkanya mengejut Nanti layernya tidak akan terbentuk Jadi harus pelan-pelan Oke Seperti ini guys Tesis spesial Nah sudah jadi Tesis spesialnya Ini minuman favorit bulan disini loh Di Brunei Darussalam Jadi dia ada tiga Color ya Di bawah adalah Gula melaka Susu evaporated Atau fresh milk Dan di atas ini adalah Teh yang kita sedih tadi Enjoy Tesis spesial Minuman khas Brunei Darussalam Di kalah Panas melanda Oke guys Guys Aduh di Brunei panasnya benar-benar Ajib banget Gila di luar itu Kayaknya mau hujan ya Disini tuh memang tidak ada musim ya guys Kalau mau hujan ya Hujan-hujan saja Kadang boleh setengah jam hujan Lepas itu tiba-tiba panas Lepas itu hujan lagi Di depan bulan sudah ada Nasi biryani Ada kerupuk ampalam Dan ada minuman spesial Tesis spesial Yang ini namanya Wow Tiga layer tea Atau Boleh dibilang begitu ya Rasanya surga dunia Jadi ini adalah Judulnya apa ya Mukbang sederhana Tetapi istimewa ya guys Kalau di kedais Tapi enggak sebesar ini ya Biasanya agak kecil gitu Gelasnya gitu Harganya Satu dolar lima puluh Atau Lima belas ribu Jadi kalau sebesar ini Mungkin tiga dolar Atau tiga puluh ribu Kita aduk begini Cara minumnya ya guys Biar tercampur Antara layer-layernya ya Hmm Mantap Enak banget Dan bulan Karena sudah kelaparan Dari tadi Bulan akan makan nasi biryani Bersama dengan Kerupuk ampalam Yang sudah digoreng tadi ya Jadi kerupuknya tadi itu Berubah menjadi dua kali lipat Seperti ini ya Enggak tahu ini terbuat dari apa Kayaknya dari tepung ya Tepung apa ya Kayak tepung Tapioka mungkin ya Kurang tahu Dan biasanya Mereka akan Menambahkannya Itu di atas Bulan belum pernah sih makan Kalau nasi biryani Dengan kerupuk ampalam ini Kalau dengan nasi kandar Sudah pernah ya Biasanya Kalau di nasi kandar ya Biasanya diremukkan Begini di atas Nasinya Nasi kandar itu Kalau di kita mungkin Hampir mirip Dengan nasi padang ya guys Uh Lihat Oke Kita remukkan di atasnya Seperti ini Wow Wow Enjoy guys Nasi biryani Dan kerupuk ampalam Bismillah Bulan tuh pernah Bikin nasi biryani Pakai beras Basmati ya Tetapi Pakai bumbu yang Instant Yang sudah jadi Package gitu Beli di supermarket Kalau yang autentik Yang dia harus pakai Kayak Bumbu-bumbu mereka Itu bulan Nggak paham Kayaknya bumbunya Terlalu banyak Memakai kayak Kayu manis Kapulaga Dan sebagainya Nggak paham Hmm Kalian dengar guys Rasanya crunchy-crunchy Itu kerupuknya Itu enak Enak banget Oh iya Ada kismis Ya juga Dan juga Ada jagusnya Jagus tuh Apa ya Kacang mete ya Biasanya ditaburi Jagus Dan juga Kismis Hmm Enak banget Ini Ini jagusnya Dan ada Satu telur ya Jadi Ini tadi Sebenarnya Banyak Karena bulan Kelaparan di jalan Jadi aku makan Ternyata Ternyata enak banget loh Kalau dipadukan dengan kerupuk Apalagi orang Jawa ya Biasa bulan tuh Kalau di rumah Makan apa Setelah itu Harus ada kerupuk Enak banget Enak banget Nih liat guys Seperti ini makannya bulan Ulan taruh Ulan taruh Nasi birianinya Di atas kerupuk Ampalam Hmm Enak banget Enak Ayamnya dapet paha Biasanya kalau paha Biasanya kalau paha begini Itu disini itu Buat nasi Ayam pingat Kayaknya ini udah habis Jadi akan kusimpan dulu Nanti selepas Mandi Dan sembahyang maghrib Bulan akan Lanjutkan kembali Makannya Karena bulan tuh Tipikalnya Itu memang tidak dapat Makan yang serta merta Terus banyak gitu Makannya harus Sedikit Telan Kadang sambil Lihat TV Kadang sambil Buka Facebook Kayak gitu ya Jadi agak lama gitu Makanya Jadi akan kusimpan Terlebih dahulu Nanti akan kulanjut Lagi makan Dan Ulan hanya memperlihatkan Kepada kalian Nasi biryani Dan sudah Mendunaikan janji Akan memperlihatkan Kepada kalian Si kerupuk Ampalam ini Kerupuk spesial Dari Singapura Yang biasa Dimakan Dengan nasi kandar Dan Nasi biryani Ini dan Sampai jumpa Di video ulan Selanjutnya Bye-bye Salam dari Nasi biryani Kerupuk Ampalam Dan juga Fesi spesial Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!